Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Jumpa lagi di channel youtube Raisel Cooking Oke cemilan ini atau brownies ini Dibuat dari putih telur Tapi hasilnya sangat luar biasa Ini rasanya tuh enak banget Dan bolunya tuh moist banget ya teman-teman Dan ini lembut Dan rasanya tuh bikin nagih ya teman-teman Nah jika punya putih telur ya teman-teman Sebaiknya jangan dibuang ya Kita buat brownies ini saja Oke untuk langkah pertama Cairkan coklat cc sebanyak 50 gram Campurkan dengan 75 ml minyak sayur Kemudian ini cairkan Di bawahnya cukup disimpan Air panas saja ya teman-teman Nah seperti ini aduk-aduk Nah jika sudah leleh dan mencair Ini sisihkan terlebih dahulu Kemudian selanjutnya mixer putih telur sebanyak 190 gram Kemudian ini 65 gram gula Mixer dengan kecepatan rendah saja Cukup gulanya tercampur Nah seperti ini Selanjutnya tambahkan setengah sendok makan SP Atau kurang lebih 1 sendok teh Atau kira-kira 3-4 gram ya Kemudian ini dimixer kembali Sampai putih telurnya ini Kental dan berjejak ya teman-teman Dan untuk mixernya ini lamanya Kira-kira 3-5 menit ya teman-teman Jangan terlalu lama Oke ini sudah kental Kita matikan mixernya Selanjutnya kita akan Ayak tepungnya Ini sebanyak 50 gram tepung protein sedang Yang ditambah dengan 15 gram tepung maizena Kemudian tambahkan 20 gram coklat bubuk Untuk merek Bebas saja ya teman-teman Selanjutnya tambahkan 10 gram bubuk creamer Atau bisa diganti susu bubuk Kemudian setengah sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh soda kue Kemudian ini diayak Supaya tepungnya tidak bergeridil ya Nah oke jika sudah Ini kita akan Aduk kembali Atau kita akan mixer kembali Cukup dengan menggunakan Kecepatan rendah saja ya Nah oke jika sudah tercampur Rata seperti ini Kita matikan mixernya Kemudian ini kita rapikan dulu Bagian pinggir-pinggirannya Dan selanjutnya Masukkan Lelehan coklat Yang sudah dicampur Dengan minyak sayur Kemudian ini Aduk balik Seperti ini Aduk sampai tercampur rata Sampai tidak ada lagi Endapan coklat Di bawahnya ya teman-teman Nah oke kira-kira seperti ini Selanjutnya ini akan Kita kukus Dan kita akan Pindahkan ke loyang Yang sebelumnya Sudah kita siapkan ya Nah untuk loyangnya Saya ini menggunakan Loyang yang ukuran Berdiameter 20 x 10 cm Dan sebelumnya Loyangnya sudah saya lapisi Menggunakan kertas nasi Tujuannya Supaya nanti ketika diangkat Tidak lengket ya teman-teman Untuk pinggirannya Tidak perlu Tambahkan apa-apa ya Lalu ini Hentak-hentakan Supaya tidak ada Bubble udara ya Kemudian sebelumnya Ini sudah panaskan Kukusan ya teman-teman Dan ini Airnya sudah mendidih Kemudian langsung aja Kita kukus Selama kurang lebih 15 sampai 20 menit Oke setelah 20 menit Kita akan Lihat Nah oke Ini sudah tidak lengket lagi Berarti ini sudah matang ya teman-teman Dan ini sangat mudah untuk dilepas Teman-teman bisa sisir aja Bagian pinggirnya Menggunakan pisau seperti ini Nah untuk selanjutnya Untuk siramannya Saya akan buat Pelak coklat ya teman-teman Ini yang sangat ekonomis Untuk pelaknya Saya pakai 50 gram coklat JCC Dan 25 gram coklat bubuk Kemudian tambahkan air Sebanyak 250 ml Dan 1 sendok makan maizena Dan jika suka manis Boleh tambahkan 2 sendok makan gula pasir Nah ini diaduk terlebih dahulu Sebelum kita masak Nah oke Selanjutnya Ini dimasak Menggunakan api kecil saja Nah jika sudah mengental Kemudian tambahkan Kira-kira 2 sendok makan Margarin ya Dan ini kondisi apinya Sudah dimatikan ya teman-teman Aduk lagi Sampai merata Nah kekentalannya seperti ini ya teman-teman Oke kita kembali ke bolunya Nah ini saya keluarkan dari loyang Ini saya menggunakan Wadah seadanya teman-teman Nah ini jadi sangat mudah ya Untuk dilepas teman-teman Karena bawahnya ini Sudah dilapisi Menggunakan kertas nasi ya Atau teman-teman bisa menggunakan Baking paper ya Oke selanjutnya Ini akan dibalik kembali ya Nah ini permukaan atasnya Oke selanjutnya Ini akan saya siram Menggunakan Plak coklat Dan ini saya akan menambahkan Kacang almond ya Kedalam plak coklatnya Supaya ada sensasi rasanya Ya gitu teman-teman Dan boleh juga menggunakan Kacang panggang ya teman-teman Jika tidak ada kacang almond Atau bisa juga menggunakan Atau menambahkan coklat chip ya Nah ini bolu browniesnya Ini saya potong-potong terlebih dahulu ya Seperti ini Untuk potongannya bebas aja ya teman-teman Nah ini akan saya coba ambil di piring Dua potong begini Atau teman-teman Bisa langsung disiram semuanya Di tempatnya ya Karena ini bukan untuk jualan ya teman-teman Ini untuk cemilan sendiri ya Jadi saya tidak packaging Dan ini bisa juga ya Untuk ide jualan teman-teman Nah ini akan saya cobain Atau review rasanya ya teman-teman Dan ini saya tambahkan kembali Kacang almondnya Untuk memperkaya rasa ya teman-teman Nah kira-kira seperti ini Dan untuk sisanya Ini akan saya siramkan ya Flaknya ke atas browniesnya ya Kemudian saya akan tambahkan kembali Kacang almond di atasnya Dan untuk toppingnya teman-teman Bebas ya Mau menggunakan coklat chip Atau meses atau keju Bebas ya sesuai selera Dan ini teman-teman bisa juga Disimpan dulu di chiller ya Supaya Flaknya ini Sedikit Beku atau mengeras Gitu ya teman-teman Dan ini cocok banget Untuk ide jualan teman-teman Jadi untuk bahannya cukup Ekonomis Tapi soal rasa Ini sangat premium ya teman-teman Dan ini bisa dijual Di harga 35-40 ribu ya teman-teman Atau disesuaikan lagi Dengan harga bahan Di tempat teman-teman ya Oke selanjutnya Ini saya akan review ya Untuk rasanya Bismillahirrahmanirrahim Ini jujur teman-teman Enak banget Bolunya tuh Moist banget Dan ini Ya Allah Lembut banget teman-teman Saya juga tidak sangka ya teman-teman Dengan menggunakan putih telur Hasilnya tuh bisa Seenak ini Dan sebagus ini ya teman-teman Dan ini cocok banget ya Untuk ide jualan Untuk cemilan di rumah Atau kita Misalkan untuk Sungguhan tamu Nah ini teman-teman tuh Lihat Saya tidak sempat Memasukkan keciler ya teman-teman Ini sudah habis nih Sama anak-anak Karena di rumah memang Sedang ada ponakan ya teman-teman Jadi ini kita Bikin cemilan-cemilan aja ya teman-teman Oke sampai disini dulu Perjumpaan kita kali ini Semoga ini bermanfaat Dapat memotivasi teman-teman Dan juga menginspirasi teman-teman Dan sebelum pamit undur diri Saya ucapkan terima kasih banyak Yang sudah setia menonton Video ini sampai selesai Semoga sehat selalu Rezekinya lancar Usahanya tambah maju Sukses dunia akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Dan untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe Like dan komen Dan aktifkan juga Lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan Jika saya upload Video terbaru Oke sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton